Nah jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ini memang dikhawatirkan putusan tersebut akan membuka pintu lebih lebar untuk melanggengkan politik dinasti di Indonesia. Terutama pada saat ini yang terbaru adalah untuk keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun berbicara mengenai politik dinasti apa sih itu politik dinasti dan mengapa terjadi kekhawatiran yang begitu besar. Intinya politik dinasti itu apa sih politik dinasti itu upaya agar kekuasaan terutama di jabatan publik ini dijalankan oleh sekelompok orang saja yang mereka ini masih memiliki hubungan keluarga ataupun kekerabatan. Nah kemudian dampaknya apa yang memang kalau misalkan terjadi politik dinasti. Kalau ini contohnya saya mau berbicara mengenai dampaknya terlebih dahulu. Jadi dampaknya dikhawatirkan jabatan-jabatan publik itu yang diisi oleh hanya segelintir orang. Nih oleh hanya segelintir orang. Diisi dengan orang-orang yang ada di situ hanya karena kekerabatan. Bukan karena kemampuan. Bayangkan deh, bayangkan jika misalkan jabatan publik yang penting contohnya gubernur lah itu diduduki oleh orang yang tidak berkompetensi. Kemudian karena diisi oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang erat gitu ya. Karena itulah jadi lemahnya kontrol kekuasaan. Apa dampaknya di lemahnya kontrol kekuasaan ini? Selain konflik kepentingan, cenderung. Ya namanya juga keluarga, kerabat. Mereka cenderung saling menjaga dan juga menutup-nutupi kesalahan mereka. Nah karena itulah rentan terjadi penyimpangan. Contohnya korupsi karena saling menutupi kesalahan. Dan memang menurut KPK, politik dinasti yang terjadi dan memang sudah terjadi di beberapa daerah menjadi pintu masuk korupsi. Tidak sedikit contoh yang sudah terjadi di Indonesia dan sudah diciduk oleh KPK. Berbicara mengenai contoh. Ini adalah contoh politik dinasti di Indonesia yang sudah terjadi. Kita awali dulu dari yang paling terkenal di Banten. Di sini ada Ratu Atut Hoisyah yang merupakan gubernur, pernah menjadi gubernur Banten. Yang kemudian ditangkap oleh KPK. Ada Tubagus Hairul. Tubagus Hairul ini merupakan adik tiri. Wali kota Serang. Terseret juga kasus korupsi. Ayrin Rahmi, adik iparnya Atut Hoisyah yang menjabat sebagai wali kota Tangsel. Suaminya Ayrin yang adiknya Atut ini juga terseret kasus korupsi. Sudah dipenjara juga. Kemudian kita ke Jambi. Di Jambi ini ada gubernur Jambi pernah menjabat Zulkifli Nurdin. Kemudian menantunya. Ini jadi wakil Bupati Moharo Jambi. Kemudian anaknya, Zumi Zola. Ini menjadi gubernur Jambi. Dan dipenjara juga karena kasus korupsi. Dan terakhir yang bergulir karena MK. Ini ada Presiden Joko Widodo. Presiden tentunya. Kita tahu semuanya Gibran, Raka Bumi Ngeraka, Wali Kota Solo, Bobi, Nasution, Wali Kota Medan. Anak dan juga menantunya. Mendapatkan jabatan publik. Sebenarnya politik dinasi itu tidak diatur dalam undang-undang. Kenapa tidak diatur dalam undang-undang? Karena dikhawatirkan ini bisa bertentangan dengan undang-undang dasar. Yang merupakan konstitusi negara yang menyatakan bahwa dipilih menjadi penjabat publik itu adalah hak setiap orang. Nah terdapat satu asas yang dapat digunakan di sini. Jika tidak diatur dalam undang-undang berarti boleh saja untuk dilakukan. Tapi kita sudah lihat tadi dampaknya. Kalau lebih banyak mudorotnya masa hati nurani ini tidak berbicara?